Halo 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 guys balik lagi dengan gue Angga dan gua masih bermain World of Dragones dan ini abis maintenance gue baru buka Oke jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin gue bahas dari patch note yang agaknya membuat kita agak ini ya enggak ya kesalah mungkin ya yaitu ada di menu mall kita kita ke consumable terus ke growth material disini bisa kalian lihat yang biasanya kita beli bisa unlimited dibuat limit jadi 10 proxen jadi kemudian Dragon Jet Heart dan lain-lain ini Dragon Jet Evo juga dibatasi untuk yang Red Diamond tapi yang beli Diamond tidak dibatasi ya untuk yang Blue Diamond tidak dibatasi jadi ya itu oke lah it's oke kalau pembatasan ini it's oke kita enggak harus nempa tiap hari karena ngumpulin Red Diamond emang susah jadi kita enggak harus tempat setiap hari tapi ada yang agaknya membuat gua menyesal dan sedikit blunder dari perkataan dari admin fanspec bukan perkataan mungkin jawaban dari admin fanspec ya ya itu kita langsung lihat aja ke fanspecnya ini ada di sini ini ada di sini ntar nunggu ke atas aku tadi habis baca-baca jadi ada yang protes eh permasalahan pembatasan jelinya ya nah ini batasan jelinya kemudian adminnya berkata seperti ini kalau feeling mimin sih kayaknya yang kedua biar revander ama carding nggak seenaknya jadi alasan utama deh soalnya kemarin juga yang laporan soal ini enggak cuman di pack ID tapi di si juga biar revander ama carding nggak seenaknya pakai dalam kurung berarti spesifik dong kalau pakai dalam 60 spesifik ya ini biar revander ama carding nggak seenaknya apakah revander ama carding itu membeli dari Red Diamond kalian tahu jawabannya apakah dia beli dari Red Diamond ini atau dia beli dari sini ini para revander apakah dia beli dari sini atau dari Red Diamond ini ya begitulah kemudian untuk grinding dan login print kayaknya nggak ada kompensasi atau tahu perbaikan karena memang dari tulisan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa mau nggak mau suka nggak suka kita harus grinding ulang untuk mendapatkan stat yang lebih baik dan solusinya yang menurut gua itu adalah yang dikasih juga maaf pihak dari sananya ya itu adalah solusinya adalah update toko update toko pakai Blue Diamond inilah solusinya bisa kalian lihat Dragon Jet Evolution kemudian juga ada promosi di Imprint box ya ini adalah solusinya belanja Oke itulah solusinya buat grinding dan slot Imprint terus kayaknya perbaikan bug pun enggak maksimal ya menurut gua ya perbaikan bug itu enggak maksimal sama sekali bug IOS masih bisa yang kalian pasti tahu itu ya sangat merugikan saat build war apalagi di conquest war yang menurut gua udah sangat seru udah lumayan seru di conquest war karena kita bermain menggunakan otak bukan asal tabrak kanan kiri oke kita harus bekerja sama sama satu gue sampai ada yang pakai bug IOS ya akan menjadi tidak seru yang jelas akan menjadi tidak seru dan sudden quest pun pasti yang diisi oleh topnya ya bug IOS itu pastinya diperbaiki enggak ya udahlah terus apalagi mau gua bahas kita lihat aja di patch note dah ini di patch note penyesuaian batas pembelian ya yang tadi gua udah bahas terus penyesuaian hadiah RSXP menjadi lebih proporsional dan gua tadi udah RSXP cuma dapat 200.000 mungkin dihitungnya dari jam berapa mungkin dihitungnya dari jam berapa mungkin dihitungnya dari abis maintenance padahal gua nggak main dari pagi dari jam 12 malam mungkin ya gua lupa ya dari jam 12 malam gua udah nggak main terus RSXP gua cuman dapat 200k mungkin dihitungnya dari jam jam berapa mungkin dihitungnya dari jam 12 malam mungkin cuma dapat 200.000 berarti yang sebelumnya hilang dong ya itulah kemudian penambahan kesempatan mendapatkan titanium oke lah perbaikan bug perbaikan iran quest oke terus perbaikan iran quest lagi oke perbaikan status duplikat tapi gua lihat dari fanspec di facebook masih banyak yang protes kayaknya ini nggak maksimal atau sama sekali belum terus ini premium tiket masalah pada pembuatan senjata sorcerers terus terus perbaikan masalah pada skill archer misi lanjut tahan pemainnya tidak menyelesaikan ke 15 misinya kayaknya oke lanjut perbaikan masalah pada sudden quest oke terus seperti yang gua bilang bakius belum no yang tadi gua bilang tidak di miniin lagi ya kemudian kostum pun untuk archer dan 2 3 lah 3 job lain tidak ada terus ada item baru itu instant complete habis oke pakai red diamond bisa dibeli 3 kali per hari oke instant complete kemudian ini ya update toko baru update toko baru yaudahlah kayaknya pembahasan gua sampai disini dulu kayaknya seperti itu aja semoga kalian masih semangat main semoga aja ya kalian masih semangat main sorry gua sambil baca chat build ya gua masih semangat main tapi ya gua gak terlalu terburu-buru dengan level jadi ya gua biasa aja enggak ngejar-ngejar sudden quest juga enggak buru-buru ngejar sudden quest juga enggak buru-buru ngejar sudden quest tiga biji dan mohon kaca juga tiga biji semua tiga biji oke dibatasin ini batasin 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 ya dibatasin slot imprint solusi yang menarik solusi yang menarik untuk slot imprint brinding dan lain-lain oke lah oke video gua sampai sini dulu jangan lupa di subscribe di like aja kalau kalian suka kalau gak suka dengan video ini ini karena ya cuman ngomong-ngomong gak jelas ini ya udahlah ya terus kalau kalian mau berkomen silahkan di kolom komentar oke thank you semuanya yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video gue angka dan gue masih main euro kingdom bye-bye